. Pandemi COVID-19 nampaknya masih belum berakhir. Setelah beberapa waktu yang lalu diumumkan adanya varian baru Omikron, sekarang muncul kabar adanya varian baru lagi. Apakah itu benar? Diberitakan muncul laporan soal varian Corona del Mikron yang disebut gabungan dari varian Delta dan Omikron. Adanya laporan ini jelas membuat geger masyarakat di seluruh dunia, padahal belum terbukti keberadaannya berdasarkan data. WHO dan Pusat Pengendalian Penyakit AS atau CDC belum berkomentar terkait dengan keberadaan varian del Mikron ini. Selain itu, epidemiolog asal Unair Surabaya, Dr. Windu Purnomo mengatakan bahwa kabar ini masih dilontarkan oleh Satgas COVID-19 India dan masih bersifat kekhawatiran saja. Ia menambahkan kalau yang lebih penting adalah pengaruh infeksi ganda virus ini. Istilah del Mikron awalnya datang dari anggota Satgas COVID-19 India, Dr. Shashat Joshi saat ia berbicara dalam acara debat di News 18. Dari pernyataan itu, muncullah laporan yang menyebutkan bahwa ada varian baru bernama del Mikron. Akan tetapi, sepertinya pernyataan Dr. Joshi tidak merujuk ke arah sana. Maksud dari del Mikron lebih ke arah fenomena melonjaknya kasus infeksi akibat varian Delta dan Omikron di suatu wilayah tertentu. Sederhananya, untuk saat ini, istilah del Mikron bukan merupakan varian baru dari virus Corona. Akan tetapi, situasi di mana varian Delta dan Omikron ditemukan muncul pada pasien COVID-19 yang sama, atau menyebar dengan cepat di wilayah yang sama. Jangan terlalu khawatir ya teman-teman, karena sejauh ini del Mikron belum ada bukti datanya. Akan tetapi, tetap harus jaga dan patuhi protokol kesehatan karena COVID-19 belum berakhir. Terima kasih telah menonton!